Jog-jog manggungnya gimana sih selama, seusai lebaran ini? Akhir-akhir ini aku agak gak seberapa pandetin ya, karena kemarin kan aku sakit juga. Jadi emang harus benar-benar di manajemenin waktunya, biar terjaga terus kesehatan aku. Nah kemarin sempat berapa hari sih? Mendapat peralatan? Tujuh hari, optimal ya. Dan itu analisa dokter apa ya? Sebenarnya lebih ke saluran penafon aja sih, karena dulu sempat kena covid kan. Jadi ternyata itu belum tuntas-tuntas banget, setelah covid itu ternyata harusnya kita check up, kita lihat kondisi paru-paru seperti apa dan lain-lain. Kemarin gak gitu. Tapi ada asma bawaan? Enggak sih, akhir-akhir gak sampai asma juga. Gak sampai asma juga? Itu selalu jalan diperawatan selama kejiwaan itu? Boring gak sih atau apa gitu? Lebih dinikmatin aja ya. Nikmatin aja waktu istirahat, kita bisa tidur, bisa nyantai, yang sebelum-sebelumnya hektik banget. Dan ya lebih dekat sama Allah juga, lebih banyak yang ada. Itu opnama itu baru pertama kali, sebelumnya sudah pernah diopnama? Sebelumnya sudah pernah diopnama. Emang kalau aku imut itu agak rancu sih, jadi kemarin lagi drop banget. Kebiasaan yang berubah mungkin setelah dirawat kemarin lebih perhatian? Sekarang lebih olahraganya yang teratur, jaga waktu tidur, sama ini gak terlalu padat, jaga sitik itu. Kemarin mungkin terlalu keforsi. Berarti mengurangi jadwal sitik? Lebih ke skedulnya itu ditata aja, jadi sehari ada maksimalnya berapa, gak terlalu banyak. Target berapa sehari? Satu suara udah cukup sulang, jangan yang malam-malam. Sampai menolak job berarti, Pak Memes, demi kesehatan? Lebih ke reskedul, ngatur, gak nolak sih. Jangan nolak rejeki! Berarti itu penyebabnya kelelahan ya? Ya, lebih kecapek sebenarnya. Dan karena pernah COVID kemarin gitu. Oke, Memes, mau hadapi bullian haters seperti apa, Pak Memes? Karena kabarnya banyak dibully sama haters ya, Memes sendiri? Ya, kurang lebih seperti gitu sih. Tapi kalau aku lebih kecwek aja. Kalau misalnya dia bulliannya positif, masih ada komentar yang baik buat aku, Masukan yang baik buat aku, ya aku terima untuk menginspeksi diri. Tapi kalau udah yang parah banget, kadang sampai ada yang macem-macem juga. Sampai neror, bikin banyak second account, kayak gitu. Dan neror tiap hari. Kalau udah parah banget, pakai kata-kata yang kasar, kata-kata yang negatif, aku block. Pernah di teror, Pak Memes? Atau aku restrik. Lewat pakai story, mention-on banyak tiap hari. Karena dulu aku suka ngeliatin orang mention aku, kan. Karena aku pengen tahu, kalau ada yang bagus aku ripos. Tapi lama-lama, kalau banyaknya kayak gitu, bikin pusing juga. Bikin pusing juga, karena kadang yang baik dan yang negatif tuh. Kalames tahu gak sih, Ben, kenapa sih atasnya ini sampai segitunya gitu? Salah satu menyebabnya yang melukkan Memes yang paling bener. Banyak sih macemnya. Kadang yang gak ada hubungannya sama aku juga disanggut-sanggut pautin gitu. Sipper juga? Banyak aja, dari kalangan. Dan aku juga gak tahu, karena mereka kebanyakan second account yang gak ada fotonya gitu. Yang profilnya juga gak ada, gak ada postingannya. Jadi aku gak tahu cewek atau cowok kayaknya sih. Terparahnya apa sih? Lanceman terparah? Lanceman. Dibunuh kah atau apa gitu? Kalau sampai dibunuh, enggak sih. Awas, disamperin atau apa. Tapi untungnya sih gak ada yang tahu alamat gue juga sih. Jadi aman aja. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Apa yang kasih efektur lagi? Kepikiran gak seperti kayaknya? Itu sempet sih kepikiran. Tapi kayaknya cukup di-blocker aja lah. Terus fokus aja sama kerjaan. Kalau terlalu mikirin kayak gitu gak bagus buat kesehatan mental aku juga. Jadi emang harus sekarang tahan banting. Berarti gak memesan diri, positive thinking terus ya sama orang lain? Ada berfiil dan berfiil? Harus dan harus curhat sama mamah dan kadang curhat sama sahabat itu bikin lebih legowo artinya. Berarti rutin telepon mama dong? Karena kan mama bukan di Jakarta. Ya tiap hari aku pasti telepon mama. Karena kan ke telepersennya di mama juga. Jadi apapun masa kerjaan atau masa itu pasti teleponan sama mama setiap hari. Bahkan kadang ada yang sampai nge-nero-nero mama juga. Karena mama ada di Instagram. Makanya aku sampai kayak, Ya mah, tolong di privat. Atau kalau mama bener-bener gak mau banget main Instagram ya gak usah. Gak perlu main Instagram. Kalau ada yang gak baik langsung blogger aja. Tapi bukankah menarik buat memberikan efek cerah? Dilaporin dulu. Aku tipe orang yang gak mau ribet. Aku tipe orang yang gak mau ribet selama masih di-block. Dan belum kayak physically contact aku. Atau kayak neror ke rumahku dan sebagainya. Kayaknya aku gak bakal laporin. Tapi kalau udah sampai seperti itu, udah pasti aku laporin. Kalau sama Kak Bibi tetap tidak berubah. Kita berteman baik. Kerja juga secara profesional. Ya kita tahu lah. Terima kasih. 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 Terima kasih.